Mengawali informasi pertama kita pada siang ini. Pemirsa, bangunan ruko empat lantai di Kebun Kelapa Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada minggu 24 April 2022 pagi, sekitar pukul 7 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan kobaran api, namun tidak ada yang berhasil. Sebuah bangunan ruko empat lantai di Kebun Kelapa Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada minggu 24 April 2022 pagi, sekitar pukul 7 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran terjadi, warga di sekitar lokasi sempat mendengar suara ledakan listrik. Dilansir dari Detik News, sejumlah warga di sekitar lokasi kebakaran sempat berusaha memadamkan kobaran api, tapi tidak berhasil. Api melahap bangunan empat lantai tersebut hingga hangus terbakar. Sebanyak 26 unit tim damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi diduga karena adanya corn sliding listrik. Pengerahan awal sementara 26 unit dengan 130 personel. Diketahui kebakaran tersebut menghanguskan setidaknya 30 rumah di sekitar ruko. Hingga kini dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Sedangkan waktu mulai operasi dimulai pada pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat dan waktu pendinginan dimulai pada pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.